Saudara gunakan speedboot, Direktorat Pol Airud Polda Kalbar imba warga pesisir Teluk Batang yang telah memiliki hak pilih untuk salurkan hak pilih pada pemilu 2024 mendatang. Untuk bersukseskan pemilu tahun 2024, dengan menggunakan speedboot, Direktorat Pol Airud Polda Kalimantan Barat terjun langsung ke permukiman warga pesisir di wilayah Teluk Batang, Kebupaten Kayuk Utara pada Senin pagi. Dengan menggunakan pengarah suara, Direktorat Pol Airud Polda Kalbar mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya. Kami, agota dari Direktorat Polisian Polda Kalimantan Udara, mengimbau kepada masyarakat pesisir wilayah Teluk Batang, bahwa dalam pemilu 2024, kami mengingatkan kembali bahwa tanggal 14 Februari 2024, bagi warga yang mempunyai hak pilih agar datang ke TPS untuk memberikan hak pilih suaranya dalam pemilu 2024, pemilu damai. Dan kami ingatkan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebelum meninggalkan rumah agar mengunci pintu, mematikan kompor dan listrik untuk menjaga keamanan rumah tersebut. Direktorat Pol Airud Kalbar juga mengimbau masyarakat supaya meninggalkan rumah dengan kondisi terkunci dan mematikan kompor supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan, Kompas TV, Kayong Utara, Kalimantan Barat